Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Wajib tahu, inilah sembilan dosa besar suami terhadap istri Berdasarkan Al-Quran dan Hadis Sahabat beriman, memina rumah tangga Sakinah mawadah dua rohmah Merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri Laki-laki merupakan pemimpin dalam setiap rumah tangga Oleh karena itu, para suami perlu mengetahui Perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam Dikatakan tindakan dosa suami terhadap istri Wajib tahu, inilah sembilan dosa suami terhadap istri Berdasarkan Al-Quran Hadis Rasulullah Meliputi tidak mengerjakan ilmu agama Tidak merasa cemburu Tidak memberi nafkah istri Membiarkan istri bekerja untuk suami Memiliki perasaan benci kepada istri Tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah Menyebar luaskan aib istri Menyakiti istri secara fisik Dan meremehkan kedudukan istri Inilah sembilan dosa suami terhadap istri yang dipenci Allah Yang pertama Tidak mengajarkan ilmu agama Seorang suami wajib mengajarkan ilmu agama Pada istri dan anak-anaknya Sebab kewajiban suami Adalah melihara diri dan keluarganya Dari pedihnya asap kubur dan siksa api neraka Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim Ayat 6 yang artinya Hai orang-orang beriman Meliharalah dirimu dan keluargamu Dari api neraka yang bahan bakarnya Adalah manusia dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar Keras dan tidak mengdurakai Allah Terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka Yang kedua Tidak merasa cemburu Pada saat berumah tangga Sifat cemburu sangat diperlukan Sifat cemburu dari suami juga bisa menjaga keluarganya Dari sifat dan sikap kurang terpuji Namun cemburu pada pasangannya Tidak boleh perlebihan Yang membawa perselisihan dan keratakan rumah tangga Rasulullah bersabda Dalam sebuah hadis yang artinya Ada tiga golongan yaitu Allah tidak akan melihat mereka Pada hari kiamat Yaitu seorang yang durhaka kepada orang tua Wanita yang menyerupai lelaki Dan Adashut Hadis Riwayat Anisai Seorang lelaki dalam berumah tangga Tidak memiliki kecemburuan terhadap istri dan keluarganya Sama sekali adalah pengertian dari Adashut Yang ketiga Tidak memberi nafkah istri Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda Yang artinya Seorang cukup dipandang berdosa Bila ia melantarkan belanja Orang yang menjadi tanggung jawabnya Hadis Riwayat Abu Dawud Nomor 1442 Muslim Ahmad dan Tabrani Yang keempat Membiarkan istri bekerja untuk suami Apabila seorang suami Tidak bekerja karena malas Dan menyerahkan semua kebutuhan Ekonomi kepada istri Maka suami seperti ini Akan dilaknat oleh Allah di dunia Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Tidak akan beruntung suatu kaum Yang dipimpin oleh seorang wanita Hadis Riwayat Ahmad Bukhari Termisi dan Anisai Dari hadis tersebut Di atas dijelaskan Bahwa yang seharusnya memegang penting Untuk kelangsungan hidup keluarganya Adalah suami Yang kelima Memiliki perasaan benci kepada istri Rasulullah dalam hadis bersabda yang artinya Janganlah seorang suami yang beriman Membenci istrinya yang beriman Jika dia tidak menyukai suatu ahlak darinya Dia pasti meridoi ahlak lain darinya Hadis Riwayat Muslim Maka suami tidak boleh memiliki perasaan benci Kepada istri Sebab tidak semua sifat dan sikap Yang ada pada istri selalu buruk Yang keenam Tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah Para suami walaupun sebagai kepala rumah tangga Dan pemimpin rumah tangga Hendaknya membantu meringankan pekerjaan rumah tangga Dari istrinya Sebagaimana dalam hadis Riwayat Bukhari yang artinya Rasulullah membantu pekerjaan istrinya Dan jika datang waktu sholat beliau keluar untuk sholat Yang ketujuh Menyebar luaskan aib istri Aib seorang istri merupakan aib keluarga Maka tugas keluarga adalah menutup aib tersebut Supaya tidak menyebar sampai ke masyarakat Apabila seorang suami menyebar luaskan aib istrinya Kepada orang lain Maka dalam ajaran Islam tidak dibenarkan Rasulullah bersabda Dalam sebuah hadis yang artinya Sesungguhnya diantara orang yang paling buruk Kedudukannya di sisi Allah SWT Di hari kiamat adalah seorang yang menggauli istrinya Dan istrinya menggaulinya Kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya Hadis Riwayat Muslim Yang kedelapan Menyakiti istri secara fisik Dijelaskan dalam hadis Rasulullah bersabda Yang artinya Hendaknya engkau memberinya makan Jika engkau makan Memberinya pakaian jika engkau berpakaian Tidak memukul wajah Tidak menjelek-benjelekannya Hadis Riwayat Ibn Majah Yang kesembilan Meremehkan kedudukan istri Diharapkan para suami tidak meremehkan kedudukan istri Dalam berumah tangga Sebab kedudukan istri Adalah ibarat tiang dalam sebuah bangunan Yang tidak boleh dirobohkan atau diremehkan Apabila dalam keluarga saling membantu Saling menutupi aib keluarga Dan saling menghargai satu sama lain Insya Allah Akan terbina keluarga sakinah mawadawarohmah Juga berkah Amin Semoga kisah di atas Bisa menjadi pelajaran untuk kita semua Sekian Wallahu aklam Peace out Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax